Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga kita tetap sehat walau pihak Untuk pelajaran hari ini yaitu matematika Kita akan membahas tentang Mengubah becahan biasa Ke persen Disini Pak Zeno sudah ada soal Yaitu 3 per 4 sama dengan berapa persen Dan juga 6 per 12 sama dengan berapa persen Ada 2 cara Untuk mengubah becahan biasa Menjadi persen Yang pertama Kita jadikan Penyebutnya menjadi perseratus Jadi Karena persen itu adalah perseratus Jadi 4 ini kita jadikan perseratus 4 dikali berapa Supaya menjadi seratus Nah betul 4 dikali 25 4 kali 25 sama dengan seratus Jadi kalau penyebutnya Dikali 25 Berarti pembilangnya Atau yang atas juga sama Yaitu dikali 25 3 dikali 25 3 kali 25 sama dengan 75 Jadi hasilnya 75 per 100 Dijadikan persen yaitu 75 persen Itu cara yang pertama Cara yang kedua Caranya seperti ini 3 per 4 langsung dikalikan dengan 100 Jadi 3 per 4 dikali 100 Sama dengan cara mengalikannya 3 kali 100 Berapa? Betul 300 Jadi 300 per 4 300 per 4 itu sama dengan 300 di bagi 4 Jadi kita harus menghitung terlebih dahulu 300 di bagi 4 dengan polo kapit 300 di bagi 4 300 di bagi 4 3 bagi 4 tidak bisa Berarti kita ambil 2 angka Yaitu 30 30 bagi 4 Berapa? 7 Betul 7 dikali 4 28 Terus itu dikurangi 0 kurangi 8 tidak bisa Kita pinjam sebelahnya jadi 10 Ini dikali jadi 2 Jadi 10 dikurangi 8 2 2 kurangi 2 habis 0 nya kita turunkan Terus ke bawah Setelah itu 20 dibagi 4 5 5 dikali 4 20 20 dikurangi 20 Habis Jadi hasilnya 300 di bagi 4 75 Jadi hasilnya 75% Sama Jadi caranya pertama sama cara yang kedua Hasilnya sama Boleh pakai cara yang mana saja Jadi apabila Penyebutnya Tidak bisa dikalikan 100 Kalau ini kan 4 bisa dikali 25 Menjadi 100 Kalau penyebutnya tidak bisa Dijadikan 100 Kita pakai cara yang kedua Contohnya Di soal yang kedua Yaitu 6 per 12 Penyebutnya 12 kan tidak bisa Dijadikan 100 Jadi caranya kita pakai cara yang kedua Yaitu 6 per 12 Dikali 100 6 kali 100 600 12 nya tetap 600 per 12 Sama seperti tadi 600 per 12 Itu artinya 600 dibagi 12 Kita gunakan cara 600 per 12 600 per 12 6 per 12 tidak bisa Kita ambil dua angka 60 60 bagi 12 Sama dengan 5 5 kali 12 60 Kita kurangi Di sini ada Sisa 0,1 Ini 60 Bukan habis Di sini ada Sisa 0,1 0,1 nya kita Tindak ke atas Jadi 50 Jadi 600 Dibagi 12 Sama dengan 50 Persen Oke Itu saja Dari Pak Zenul hari ini Nanti akan ada tugas Dari Pak Zenul Jangan lupa ketika Mengerjakan tugasnya Ditulis dengan Menggunakan caranya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh